Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi guys, di video kali ini aku mau berguruh ikan laut lagi di pantai kebetulan kali ini tuh airnya lagi surut jadi kita bisa cari ikan-ikan di pinggiran jadi kita kali ini rencannya pengen cari hewan helan laut untuk ditaruh di kolam air laut ini guys oke, langsung saja kita menuju ke lokasi nah guys, ini aku sudah sampai di pantai ternyata memang benar sekarang lagi surut dan disini ada kepiting guys, nih lihat kepitingnya lucu banget tuh, ini kepiting apa ya, bentuknya kayak aneh gitu oke, kita lanjut cari ikan guys disini ada genangan air guys, biasanya di tempat seperti ini ada ikan yang terjebak oke, kita cari wah, ada siput disini siputnya lucu banget guys, warnanya kayak gini oke, kita masukin ke wadah wah, ada ikan guys, ini disini aku menemukan ikan, dan ini ikan apa guys, warna biru nih, ada yang kuning juga kita tangkap ya guys ini yang kuning, kalau gak salah namanya ikan butterfly ya, kalau gak salah nih, dapat kolicin ya guys nah, nih guys, ikannya gepeng ada durinya gitu, kita masukin ke wadah ini ada satu lagi, aku pakai seser ya karena kebetulan aku bawa seser kecil yang biru ini bagus banget ini sepertinya betok biru guys oke, kita masukin ke wadah nah, aku dapet 2 ekor ikan ikannya bagus-bagus banget ya guys ini ada lagi guys ada udang nih, udangnya seperti monster guys ini aku tangkap waduh, catoh wah, udang ini beracun gak ya guys ya teman-teman yang tau, komentar aja di bawah nih, lihat ada totel-totel gitu warnanya, lucu ini yang di rumah juga dulu ada di kolam tapi dimakan sama belut morai ini kita masukin nah lucu banget udangnya guys oke ikannya juga lucu oke, kita akan cari lagi guys guys, disini aku lihat kayak ular gitu tuh, lihat mengerikan banget guys wah, tapi disini ada apa nih siput ini ada keo siput dan ada udangnya guys lihat kayak bergabung gitu padahal udangnya lagi naik ke siput guys oke, kita masukin ke wadah oke, kita lihat yang tadi guys yang kayak ular ini sepertinya si belut ya nih guys, kita akan coba angkat batunya wah, belut guys ini belut morai tapi ini kok beda ya kayak yang biasa aku dapet disini ini ukurannya juga lebih besar ini aku pake serokan oke kita ambil guys aduh, gigit guys sakit banget ternyata dia menggigit aku guys ini aku coba tangkep ih, susah banget sih nangkepnya guys nih, jangan sampai kabur ya guys oh iya di tempat kalian ini namanya belut apa komentar aja di bawah guys ini aku lagi berusaha untuk menangkap belutnya wah, dia masuk kesini tuh guys ini aku coba tangkap bagian ekor dulu dia malah gelosur-gelosur gitu guys menuju ke tempat yang lebih dalam disini oke, ini guys hati-hati guys ini tangan aku tadi sakit banget digigit oleh belut ini ini aku lagi berusaha untuk menangkapnya sebetulnya ini gak terlalu liar nah udah oke, udah masuk kita masukin ke wadah guys nih belutnya kayak totol-totol gitu ya apakah belut yang biasa aku dapet kalau gede itu kayak gini ya aku gak tau sih guys tapi agak beda sih oke mudah-mudahan ikan dan udangnya gak dimakan tuh lucu banget ya dan belutnya serem banget guys oke kita cari lagi guys siapa tau dapet belut lagi coba disini digenangan air wah, ada ikan guys nih aduh masih sakit tangan aku guys nih masuk kesini ini warna coklat kira-kira ini kenapa guys wah, seperti ikan baronang ya guys atau ikan keeper ya bukan ini ikan kayak botana gitu ya ini guys kepeng oke, kita masukin ke wadah wah aku pikir mau dimakan tadi sama si belutnya guys jangan makan ya nanti kasihan ikannya guys oke, kita akan lanjut cari lagi wah, ada siput disini guys nih kayaknya siputnya bisa dimakan nih, kalau di tempatnya teman-teman namanya siput apa komentar aja di bawah ya kalau disini aku gak tau namanya wah, disini ada hewan apa lagi nih guys nih ada rambutnya ini aku tarik rambutnya guys ternyata udang wah, dia udangnya membawa batu guys nih wah, ada ikan disini guys nih ikan betok laut ini biasa aku dapet juga nih coba disini wah, ada guys ada tuh di belakang di bawah batu ini nah, nih guys guys ini betok juga yang masih kecil terus ada ikan apa lagi disini nih disini guys nah, nih aduh lepas aduh susah banget ini kecil guys biasanya ikan kecil-kecil emang susah banget ditangkap nah, kenal nih guys ini betok juga nih oke aku mau masukin ke wadah ini guys aku dapet beberapa ikan dan juga udang belut dan juga siput kita cari lagi ini ada lagi guys ini ada ikan kayak gini terus ini ada ikan lagi nih guys lihat guys, ini belutnya masuk ke dalam lubang nih, kebawah batu guys ini adalah belut morai kalau gak salah ini namanya snowflake eel atau belut kembang ya bahasa lokalnya guys tuh, kesana guys ini airnya dalam jadi gak terlalu kelihatan belutnya kemana oke guys ini aku sudah sampai di rumah dan ini hasilnya aku bawa pulang tadi ada belut yang cukup besar oke kita buka guys nah guys ini aku buka dari ember yang kecil dulu guys karena aku pisah takutnya dimakan sama belut morainya nih aku mau masukin ikan ini dulu guys ikan kepe-kepe ya atau ikan butterfly tapi kok warnanya jadi coklat ya guys biasanya kuning oke, kita taruh disini dulu tuh, udah berenang-renang nah, terus ikan yang ini kita taruh disini ya guys wah, jangan nanti kebawah arus kesana mending aku campur saja dengan ikan yang tadi guys disebelah sini udah, udah berenang-renang kebawah sana dan sekarang ikan yang coklat ini guys kita taruh dimana ya taruh dibawah saja guys tapi kemungkinan bakal dimakanin sama belut-belut morainya yang ada disini karena kebanyakan ikannya juga ada yang dimakan guys ini belut termorainya yang aku baru dapat tapi aku takut untuk menangkapnya karena aku digi tadi guys kita akan coba pisahkan dulu nah oke guys ini aku pakai tutup ember kayak gini kayak kita akan tuangkan belut morai ini ternyata kok beda ya guys belut morainya ini kayak cuma total-total gitu beda sama yang belut kembang gitu guys tapi dia sepertinya mulutnya lebih lebar ya dan giginya cukup tajam juga oh ya untuk ikan-ikan disini itu udah dicemilin sama belut-belut morai yang ada disini guys tinggal sisa belut-belut morai saja dan juga anemon kalau anemon sehat-sehat bahkan ada anemon yang beranak disini guys tuh belutnya udah kesana dan disini belut-belutnya pada nyelip di bawah mesin kayak gini karena mungkin hangat ya guys karena sekarang cuacanya sering hujan jadi dingin dan mereka lebih suka ke bawah-bawah mesin guys nah ini yang baru aku taruh beda warnanya coraknya beda guys nah ini siputnya kita taruh ke kolam tapi ini ada udang-udangnya guys udang-udangnya suka ini suka manjat gitu ya guys ya nih untuk udangnya kita taruh di tempat rumput laut saja guys disini ada tempat rumput laut ini aku taruh disini aja nih atau refugium ya tempat untuk rumput laut oke ini udang-udangnya udah aku taruh ada tiga ekor ya guys tuh lucu-lucu udangnya ya oh ya di refugium ini biasanya banyak hewan-hewan yang ikut ke bawah sama rumputnya biasanya ada kelinci laut disini guys tapi lagi ngumpet ini kita taruh disini siputnya oke kita tuangkan saja semua ikan-ikan ini guys ini tinggal satu palingan dimakan sama belut yang ada disini udah guys ini kerang yang kemarin aku dapet eh siput ya guys maksud aku siputnya bagus banget nih setahu aku siput ini bisa ngelap cangkangnya sendiri ya bisa membersihin cangkangnya sendiri oke terima kasih udah nonton Irfan Gapi jangan lupa like, komen, dan subscribe salam satu bigu